Shalom, selamat pagi anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Pastinya anak-anak sehat dan penuh sukacita ya, ya anak-anak semua kan dikasih Tuhan. Nah anak-anak hari ini seperti biasanya hari Senin kita akan mendengarkan rendungan pagi. Hari ini bersama dengan Bu Tita lagi, ya. Oke, sebelum kita lanjutkan kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo kita tundukkan kepala, kita lipat tangan dengan sikap yang baik. Kita mohon Tuhan untuk menyertai kita semua. Berdoa Bu Tita Hantarga. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan sukacita yang Kau berikan kepada kami. Saat ini Tuhan kami hendak mendengarkan rendungan pagi. Berkatilah kami Tuhan anak-anakmu supaya kami dapat mendengarkan dengan baik, dengan sikap yang baik. Mendengarkan dengan telinga kami dan kami dapat menerima firmanmu, menerima berkatmu dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, sertai juga Bu Tita dalam menyampaikan firmanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Hai anak-anak, anak-anak tahu semut? Ya, semut binatang yang kecil sekali. Ya, binatang yang rajin bekerja. Kenapa rajin? Ya, rajin karena semut yang sering kita lihat, semut selalu bergerak. Tidak ada yang diam. Apalagi kadang-kadang kita lihat semut sedang membawa sesuatu. Semut membawa benda atau makanan yang terkadang juga terlihat, benda itu lebih besar dari badannya. Pernahkah anak-anak melihat semut bersama-sama dengan semut lain saling membantu, membawa benda yang besar atau membawa makanan sisa-sisa remah-remah roti? Ya, mereka saling menolong, mereka saling membantu untuk membawa makanan ke dalam ruang penyimpanan mereka. Sehingga mereka mempunyai bahan makanan yang mereka butuhkan dalam waktu yang sangat lama. Mereka saling menolong, membawa sesuatu. Anak-anak, apakah anak-anak senang membantu orang lain? Misalnya, membantu papa atau mama dalam mencari sesuatu. Kadang-kadang mama atau papa lupa menaruh sesuatu atau mencari kunci motor atau mobil ya. Kemana ini kuncinya? Aduh, aku lupa menaruhnya. Nah, anak-anak bisa tuh membantu. Nah, di mana ya? Oh, mama, aku bantu cari ya. Papa, mencari apa? Coba tawarkanlah bantuan. Nah, selain itu misalnya lagi, anak-anak lagi lihat temannya atau saudaranya sedang membawa sesuatu yang berat atau repot sekali sedang membawa sesuatu. Coba anak-anak tawarkan bantuan. Sini, aku bantu deh supaya lebih ringan, supaya lebih cepat sampai. Misalnya seperti itu. Supaya tidak jatuh. Ayo, aku bantu bawa, Kak. Misalnya gitu ya. Siapapun yang dibantu, siapapun yang kita bantu, pasti akan merasakan senang, suka cita. Dan pastinya apa? Segala suatunya dapat selesai. Segala suatunya lebih ringan. Nah, itulah tujuan saling menolong, saling membantu. Meringankan beban orang lain. Sama seperti perintah Tuhan kepada kita. Ya, di kitab Galatia 6 ayat 2a. Galatia 6 ayat 2a. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Supaya apa sih kita menolong? Ya itu tadi. Meringankan beban orang lain. Mempermudah pekerjaan orang lain. Dan tentu saja membuat orang lain bersuka cita. Ya, senang. Nah, jadi ingat ya. Ingat, untuk saling menolong. Untuk saling membantu. Seperti di kitab Galatia 6 ayat 2a. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Anak-anak pasti bisa ya menolong. Membantu. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kau ingatkan kami Tuhan untuk saling menolong saudara kami. Untuk saling menolong kepada siapa saja yang membutuhkan bantuan. Tuhan, biarlah kami membantu dengan sepenuh hati kami. Tanpa mengharap imbalan apapun. Dengan sukarela kami menawarkan bantuan. Dengan sukarela kami menolong. Memberikan bantuan. Supaya beban saudara kami. Beban orang-orang di sekitar kami. Dapat lebih ringan. Ya Tuhan, ajar kami untuk mau terlebih dahulu menawarkan bantuan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon selalu berkatmu. Untuk kau berikan kesehatan kepada kami. Kepada keluarga kami. Dan kau berikan semangat kami. Anak-anakmu untuk tetap belajar. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus sayang banyakku. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus.